Transaksi selesai untuk ekspor T-129 Atak ke Filipina. Pengiriman helikopter serang T-129 Atak ke Filipina telah selesai. Dua helikopter Atak T-129 terakhir dikirim ke Angkatan Darat Filipina. Turkish Aerospace Industries, TAI, menandatangani kontrak dengan Filipina pada tahun 2018 untuk penyediaan helikopter serang dan pengintaian taktis T-129 Atak. TAI, yang secara resmi mengirimkan dua Atak T-129 pertama ke Filipina pada awal tahun 2022, mengirimkan helikopter ketiga dan keempat pada tahun 2023. Menurut informasi yang dikonfirmasi oleh safunmasanais.com dari sumber pertahanan, TAI juga menyelesaikan pengiriman helikopter Atak ke-5 dan ke-6 ke Filipina. Dengan demikian, seluruh pengiriman ekspor helikopter serang pertama Turki telah selesai. TAI, yang mengirimkan enam helikopter T-129 Atak ke Filipina dalam lingkup kontrak senilai sekitar 280 juta dolar AS, juga bertujuan untuk mengekspor helikopter tambahan. Selain Atak, Filipina juga memasok rudal roket San CIRIT. Di sisi lain, TAI terus mengirimkan T-129 Atak ke Nigeria. Ekspor 30 Atak ke Pakistan terhenti sejak 2018 karena masalah izin ekspor terkait mesinnya. T-129 Atak Mi LGM Helikopter Atak T-129 Serangan T-129 Pesawat ini dapat dilengkapi dengan 500 buah amunisi senjata 20mm, 16 rudal roket San CIRIT, 8 rudal LUMTAS atau UMTAS, 8 rudal Stinger atau 76 buah roket 70mm. Helikopter ini didukung oleh dua mesin turbosaf LTEK CTS 800-4A yang masing-masing berkekuatan 1.373 HP. Helikopter dapat mencapai kecepatan maksimum 281 km per jam. Ia memiliki waktu tayang 3 jam, jangkauan 537 km dan ketinggian langit-langit 15.000 kaki. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!